Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di EJ Gaming Channel In The House Jadi, Bang Eji baru update PUBG Mobile ke new era PUBG terbaru Mungkin teman-teman sekalian udah pada update, ada yang belum update mungkin ya Jadi Bang Eji bakal ngebahas semua perubahan yang terjadi di PUBG Mobile Mungkin teman-teman ada yang gak tau, ada yang udah tau Tapi kita lihat bareng-bareng aja ya Jadi ada beberapa tampilan dan fitur baru yang muncul di PUBG Mobile Dengan engine yang baru teman-teman ya Jadi jauh lebih kece pada ya pastinya Lebih menarik dan lebih apa gimana gitu ya kan Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya Masih loading ya teman-teman ya Jadi, oh langsung main cuy Langsung main cuy, gila cuy, kayak di milim-milim cuy Kok karakter gue bugil? Enggak Keren nyoo Gila, kayak di milim-milim cuy Warning Implosion, warning Oke, oke 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 Keren banget itu tempatnya Gila, gila, gila Ada kece pada yang kayak di milim-milim boys Wow Tonora Teman-teman Cinta-teman Kenapa itu? Ada kayak bola gitu teman Kerennya 居 Selamat datang di... Swipe ke kiri, balik lagi Oh my god Kece, 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 amat ramat sangat Dari beda-beda, kece, amat sangat badai Wow Oke kita bakal liat ya Fitur apa aja yang baru ya Ada fitur baru disini, Erangle Eh ini New Tech ya, maksudnya main PUBG sekarang agak sedikit berbeda Karena tampilannya agak sedikit berbeda Karena mereka menggunakan teknologi baru temen-temen ya Dulunya itu kalo gak salah pake siapa ya Lupa gua Sekarang teknologinya baru ya Jadi kita liat ada more information disini ya Ada informasi lebih ya Ini patch notenya ya Apa aja yang berubah disini, jadi buat temen-temen yang penasaran Kalian bisa liat ya, ada beberapa hal Nah ini Erangle yang baru ya Ada tampilan baru Perubahan bangunan Di Milta Power khususnya Kemudian di Quarry, di Prison Ini ada beberapa bagian Yang diperbaiki Kemudian ada Playzone Playzone itu arcade temen-temen ya Wow, ada map elemen yang baru Kayak bangunan strukturalnya seperti apa Kemudian Livik ya Ada senjata baru di Livik temen-temen Swordgun Otomatis ya, dengan segala macam kelebihannya lah ya Wow, ntar kita bakal review ya senjatanya ya Di Livik ada senjata baru Kemudian ada Visual Improvement ya Semua grafiknya diperbarui menjadi jauh lebih mantul temen-temen Wah, oke cakep ya Kemudian ada Evo Ground Payload versi 2 Wow, ini bakal lebih seru sih kayaknya ya Ada senjata-senjata baru ya Bisa pakai mobil bersenjata Wow Kemudian ada Halloween Infection Mode Yang bakal rilis di Oktober tanggal 23 Wah, jadi kalian bisa baca ini temen-temen ya Ada perubahan grafik Grafik yang jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya Improvement-nya Kemudian Basic Improvement Oke Bisa 90 FPS in the house Yo Mos ya Mos model ya Jadi temen-temen yang pakai HP yang bisa dikatakan Middle Range itu udah bisa 90 FPS Jadi kalian gak usah khawatir ya Kalian bisa Smart Extreme maksudnya temen-temen ya Dulu itu susah ya kan Kemudian Combat Improvement Ada Tommy Gun Udah bisa pakai scope Kemudian UMP Damagenya nambah temen-temen Oh gila UMP Damagenya nambah DBS Sekarang Gak ada di airdrop lagi ya Oke Jadi DBS itu bisa diambil di lantai Jadi gak spesial ya Oke Ada transisi yang Better Transition Antara Sending and Crouching Oke Berarti kita gak bisa nge-prone cepet temen-temen ya Nge-prone cepet itu Ganti senjata terus nge-prone Kita cobain nanti ya Use medkit only when control is pushed into the spring position Blah-blah ya Gyroscope applied Oh sekarang Pake throwable Bisa pake gyroscope juga ya Dulu gak bisa temen-temen ya Maksudnya gak bisa di setting Harus pake gyroscope gitu ya Oke Wah keren 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 Oke arena ya Oke Firing remove invisibility Oke udah gak ada invisible ya di arena ya Wow keren 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 Cirpak ada yang baru Oke Kemudian ada island baru di cirpak Ini cirpak banyak yang baru ya Jadi karena kayaknya Okay royal pass Bakal segera dimulai ya Oke Room spectating Oke Jadi Cirpak itu kayaknya gak laku kemarin ya Jadi mereka mau coba untuk mengelola lagi Supaya temen-temen bisa ngumpul di cirpak Oke next kita lihat ya Ini tampilan dari new battleground element ya Ada Oh battlegroundnya jadi ada tank Ada segala macem ada tampilan baru ya Keren keren Kita cobain nanti ya Kemudian tampilannya ketika kalian dalam party jadi seperti ini ya Keren banget Bisa ngelihat rank dan segala macem Kemudian Ini dia tampilan dari Cirpaknya temen-temen Wow Keren keren Jadi ada cirpak versi yang berbeda daripada selama ini Selama ini kita pakai cuma buat latihan temen-temen ya Mereka buat expansionnya Kemudian ini sejata nya Sword gun Mirip DBS ya Modelnya Cakep Kemudian ini hadiahnya kalau kalian sudah update Kalian dapat barang Gitu Nah cakep ya Oke lah Gue bakal cobain hal baru dulu disini temen-temen ya Kita bakal Gue masih bingung tampilannya Event Kita lihat event dulu Ada event kah? Nggak ada ya Kalau mau blink Oke Gue udah lama nggak bakar UC Gue pengen bakar UC Gue lagi cari Barang-barang yang bisa gue bakar Oh ini bisa Oh UC gambarnya jadi gitu ya Wah berubah semua ya BP jadi gitu UC jadi gitu Wah keren sih Cakep ya Ini jadi kayak game 4 piece ya Versi Cina ya Jadi bisa dipastikan Ini semua Persis sama persis Nanti kayak game 4 piece Buat temen-temen yang udah pernah main game 4 piece pasti tau ya PUBG versi Cina Oke Gue bakal coba ke setting dulu Ini settingnya dimana guys Gue mau ke setting mau lihat Ininya Ini dia setting Wah lihat nih tampilannya jadi Jadi seperti ini ya Wow Wow Keren 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 Jadi bener-bener Gak banyak berubah sih Oke kita bakal langsung Ke training room dulu Bang Eji bakal coba nunjukin crowds Sambil Oh nggak kita langsung ke pertandingan aja Let's go Oke temen-temen ya Bang Eji udah masuk ke dalam Cheer Park Jadi kita bakal Nyobain Sesuai dengan update-nya Katanya Nge-prone makin di-smoothin ya Jadi sebelum Bang Eji main Kita bakal coba ini dulu Habis itu kita bakal main in-game Jadi nge-prone-nya kayaknya lebih bagus ya Bisa nggak? Ini masih bisa nggak? Oh masih bisa ya Jadi kalau kita nge-prone ganti senjata Itu otomatis langsung Nge-prone temen-temen Ini bisa dikatakan termasuk Bug lah ya Setau Bang Aji yang di versi baru Yang di game 4 piece di China Itu udah nggak bisa temen-temen Kemudian disini Tombol Eeeh Ini harusnya biasanya di 0% sih Oh nggak bisa temen-temen ya Jadi di Game 4 piece Yang di versi China Ya Bisa dibikin bener-bener transparan 0% temen-temen Jadi nggak ada tombol yang terlihat Jadi gue sebagai Content Creator itu seneng banget Harusnya bisa ilang Supaya yang nonton itu nggak keganggu Jadi ini gue buat kecil aja lah ya Supaya temen-temen nggak terganggu Kalau nonton gitu ya Nah Oh ini udah hampir nggak kelihatan sih 10% ini nggak kelihatan Oh Oh iye Nggak kelihatan loh Oh ilang temennya Dia nggak 0% tapi ilang ya Dia 10% tapi ilang ya Kalau di versi China itu 10% itu masih ada ya Dia itu 0% temen-temen Wah kalau gini mah cakap banget sih Lihat temen-temen ya Kalian nggak bakal terganggu nih Karena di layar nggak kelihatan apa-apa nih Nah Wow Itu ya temennya Jadi buat temen-temen yang Mau cobain ya Bikin transparan gini temen-temen Itu gue saranin sih Supaya temen-temen Lebih nyaman mainnya Apalagi kalian udah terbiasa dengan tombolnya temen-temen ya Jadi kalian nggak perlu gede-gede transparansinya Nah lihat nih Yaman kan nontonnya Nggak kelihatan apa-apa kan Tapi gue kan mencayanya tetap bisa kan Wow Mantel Mantel Oke kita bakal cobain game Kita sambil review Hal-hal baru di Update terbaru ini Oke let's go Oke temen-temen ya Kita suruh masuk ke dalam game Kita langsung test drive aja Gue bakal sekalian cari senyata baru Shotgun baru ya temen-temen ya di Livik, ini adalah map yang seru ya, karena satu baru mulai itu langsung perang biasanya cuma 50 orang doang kayak main Wii game tapi petanya spesial halo halo bye, have a great time surpise nope lu nemu ternyata baru guys iiiiihihi ini udah set dulu yang punya pesawat mati sama gue yang punya pesawat mati sama gue dia lari gimana nih shotgun baru nih, pengen nyobain cuy ternyata baru cuy coba baru ya, cari temennya belum nemu face gue ternyata oke ini ada pesnya oke ada grip lumayan belum nemu ya, shotgunnya ya mana ya shotgunnya, gue ambil dulu ammo nya oke betul ketemu nanti busing dulu busing dulu oh, sekarang bisa sambil jalan sambil ini ya kalau adiknya ya temen temen ya, nge heal sambil jalannya itu gak harus jalan pelan-pelan temen temen ya kalian gerakin kemana aja dia bisa tetep nge heal ya fitur baru juga nih jadi kalian yang biasa nge boosting sering nge cancel ya gak usah khawatir gak bakal cancel gue nyari shotgun nih, shotgun baru nih atau ada senjata lain yang baru ya jadi gue harus nyata kayak mini gitu loh ada musuh ada musuh bro ada musuh bro gak watch out watch out form up on me kaget gue form up on me santai bro santai bro musuhnya disitu tuh kanya gue gak bisa ngeliat musuhnya temen ya gue ngeliat musuhnya kayak tanaman jadi tembakan gue hancur banget tapi sekarang recoilnya berubah loh recoilnya berubah loh kalian komen di bawah menurut kalian recoilnya berubah gak menurut gue sih recoilnya berubah ya jadi lebih lebih goyang tenang bos udah rata udah rata buleng kita ini ya belum menemukan senjata barunya tapi gapalah gue review beberapa fitur baru berapa fitur udah kita liat ya seperti ngehilangin ini terus ini ya gue jalan kenceng sambil minum ya dia gak bakal cancel kecuali kita cancel sendiri oke sangat membantu sih kadang-kadang gue sering cancel sendiri temen ya kalo gue jalan gitu ya gak sengaja ke pencet jalan ayo bro ayo bro gerak kita ke nomor 2 dah enggak ada senjata yang gue harapkan temen ternyata apa ternyata apa gitu loh oh ada P90 ya disini ya gue lagi malas review P90 gue pengen review yang AR temen atau yang shotgun bukan oh suka bukan seru cakep banget cuy aduh semua jadi update nih gue jadi kayak berasa main game baru ini bener-bener kayak game baru ya cakep banget enggak ada itu kah? ada AKM itu gak sih senjata shotgunnya sebenernya ya menurut kalian gimana? kayaknya shotgunnya bakal bagus banget sih gue penasaran ini ada swordnya tembakan di arah 340 oke gue tadain dulu ngeri eh ini keliatan loh maksudnya wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ini mati musuh Kiraan apa? Ada yang ngepron di atas langit Teman kita ngeras Kenok deh sama orang di sana Tidak Jago banget nih orang Mantap Gak turi ini Maksudnya jago itu Gila, gue tb-in untungnya Ah, jago bener Untung pombo kena tuh Itu boneka gue boys Ada kalempat nih, boleh nih Oh ada bot ya Wah seru ya Ada kali enam nih Buat empor Buang satu buang Gak ada engkor ya Wah Cakep 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 Seru 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 temen ya Gue udah kuno dua kali ya maaf temen ya Aku juga manusia temen Masih biasa Yang tak sempurna yang kalian genok Jadi nyanyi dong ada yang marah-marah ntar Seru ya lipik ya Seru banget sih Gue demen nih Temen kita jago nih Digendong gue Sisa diketin temen Sisa 12 Mobil Semoga ketepan pohon Siar bener gue Terus Ketepan pohon Siar bener gue Pohon guys, semuanya seperti itu pohon Tapi dikarenya beda loh Lebih goyang Goyang banget Apa karena sensinya ditinggikan ya? Apa karena jauh lebih smooth ya? Marked location Marked location Sakit ya, BP 3 hit doang Tiga hit doang Tidak ada ubat Satu kali hatchet itu langsung setengah darahnya Langsung pucat ya Ambil low down dulu Ambil low down dulu Ambil low down dulu Ambil low down dulu Ambil nembak tadi Oke kami lagi jalan ya, tembakin cuy Gak berani muncul ya Nembak temen ku ya yang tembak Marked location Dimana sih? Gak tau dimana sebenernya Jadi kok ragu Dibatukah? Dibatukah? Mau ngecam pun lah disitu dia Hehehe Seru ya Oh cakep banget Gila Gak sempet Nge-review ini Yang lain-lain nih Tapi lipik Cakep sih Seru banget cuy Ini musuhnya ku jago Juga ngecam jago itu Itu Rex Dwiso Udah kenok berapa kali boys Gak ada tembakan ya? Masih tiga lompat nih temen Tiga lompat nih Wah cakep Seru seru Eh eh kaget gua asem Selalu mengagetkan tembakan temen gua Gari Gari Mai Oturi Enemies ahead Nope Enemies ahead Gak orang sana Gak jona dia Kali 6 nih ga bisa ditahan nih Gak bisa ditahan nih Gak orang sana Gak jawabnya dia mati nih kalian ya muncul mati muncul lah wah kok dia nembak dari sana enok 2 enok 3 enok bye have a beautiful time terbaik seru sih overall seru seru setelah update ya menurut kalian gimana gameplaynya juga seru banget musuhnya juga keras-keras gue juga belum sempat nyobain shotgunnya ya tapi overall sih gue demen banget sih jadi kalau masuk kayak gini ya semoga terimbun dengan gameplay kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe sampai jumpa lagi di video berikutnya dadah Terima kasih.